Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Tiga keutamaan bulan Safar dan doa yang diancurkan Nabi Dinamakan Safar karena pada bulan ini Orang-orang Arab terdahulu mengosongkan rumah-rumah mereka Dan beralih ke medan perang Safar atau Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Islam atau Hijriyah Meski tidak seagung bulan Muharram Bulan Safar memiliki keutamaan tersendiri Safar merupakan satu suku kata dengan Shiver Yang berarti kosong Dinamakan Safar atau Shiver Karena pada bulan ini orang-orang Arab terdahulu Mengosongkan rumah-rumah mereka yang beralih ke medan perang Pada bulan ini banyak terjadi peperangan di masa Rasulullah SAW Di antaranya 1. Perang Al-Abuah atau Waddan 2. Peristiwa Mata'i Roji 3. Perang Bi'ir Ma'unah atau Peristiwa Sumur Ma'unah 4. Penaklukan kaum Yahudi di Perang Haibar 5. Penghubungan Kats'am 6. Masuk Islamnya Bani Utsrah dan masih banyak peristiwa lainnya Berikut keutamaan bulan Safar 1. Bulan Menolak Hurafat Istilah Hurafat berarti cerita rekaan atau hayalan Dulu orang Arab Jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan sial Hal ini dibantah langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Yang artinya Tidak ada kesialan karena adwa atau keyakinan adanya penularan penyakit Tidak ada tiarah menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal Tidak ada hamah atau keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi Dan tidak ada pula Safar Atau menganggap bulan Safar sebagai bulan haram atau keramat Hadis Riwayat Al-Bukhari 2. Bulan Menolak Pesimis Bulan Safar juga dikenal dengan sikap pesimisnya orang Arab Jahiliyah Mereka melakukan kemungkaran besar di bulan Safar Dengan menjadikan Safar sebagai pengganti bulan mulia Muharram Dalam hadis dari Ibnu Abbas R.A berkata Mereka dahulu berpendapat Bahwa umroh di bulan haji Kedurhakaan paling besar di muka bumi Mereka menjadikan Muharram sebagai bulan Safar Mereka mengatakan Jika untah jama'ah haji telah kembali Bekas-bekas sapa kakinya telah hilang Dan Safar telah habis Maka dihalalkan umroh bagi yang ingin menonaikan umroh Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim 3. Bulan yang baik untuk menikah Keutamaan bulan Safar lainnya adalah momentum yang baik untuk menikah Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW Pada bulan Safar beliau menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah R.A dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib Pada tahun ke-2 Hijriah Dalam riwayat juga disebut Nabi menikahi Sayyidah Hadijah pada bulan Safar Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal Beliau juga hijrah dari Mekah ke Madinah Pada bulan Safar Dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal Doa yang diajarkan Rasulullah SAW Berikut doa yang diajarkan Rasulullah SAW Ketika kita memasuki bulan Safar Doa ini dusunahkan dibaca di malam pergantian bulan Dari Talha bin Ubaidillah R.A Dia berkata Nabi SAW apabila melihat bulan Hilal berdoa Ya Allah tampakkan Al-Hilal itu kepada kami Jadikanlah ini bulan yang membawa keamanan dan keimanan Dengan keselamatan dan Islam Hadis Riwayat At-Tirmizi 3451 Dan pada satu hadis yang artinya Ya Allah jadikanlah ini bulan Membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Wahai bulan petunjuk dan kebaikan Hadis Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi Allah SWT berfirman Dan iya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair Sedikit sekali kamu beriman kepadanya Quran Surat Al-Haqqah Ayat 41 Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya di dunia Dan di akhirat gelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirun Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awalaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh